Hai guys Gue udah lama gak bikin beginian ya Jadi hari ini gue mau ngecat rambut Tapi ini bukan tutorial Konvensional gue lah ya, ini kayak More like a chill block Gue tuh udah lama banget warna pirang kayak gini Tapi kemarin tuh gue baru ngetouch up akar rambut gue Gue harus ngisi ini pake Some kind of dye and pigment Jadi hari ini gue mau ngecat rambut Pake Diosis Gue mau ngecat warna Abu-abu, kayaknya murah cuma 25 ribu Gue beli ini tuh di Shopee Dia disinilah, disinilah Gue, I'm going to attach the store So we're going to try it out Jadi ini tuh permanent hair dye Itungannya Tupenya tuh segede gini Itu gede juga loh Kalo mungkin kamu rambutnya lebih tebal atau lebih panjang dari gue Ya, beli dua lah I might only use one Tapi ini gue udah pernah nyoba Oh iya, ini developernya tuh 12% Lumayan Oh, okay Lumayan tinggi juga, jadi Kalo misalnya mau abu-abu lebih terang Bisa dicampur Either shampoo atau nggak conditioner Tapi kalo misalnya mau abu-abunya lebih gelap Hasilnya lebih gelap dari ini sih hasilnya Biasanya tuh jadi kayak segini gitu loh Abu-abu yang di kotaknya atasnya gitu Yang warna aslinya Ya gapapa digiemin aja gitu Let's mix them Btw, sebelum nge-distract Um, bakas jerawat Ini juga bakas jerawat Gue lebih malas pakai makeup Jangan lupa Jangan lupa Kalian harus nyapin saru tangan A mixing bowl Whatever it Biasalah 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 Dan you just Nggak, nggak Gue tuh nggak bisa kalo misalnya ngeluarin Cat Harus kayak dari atas gitu loh Kayak gue juga gitu kalo misalnya pakai odol Kampurin developernya Kampurin developernya I think that's enough Sekitu Nah, we mix them We mix them Nah, gue biasanya Sebelum gue langsung aplikasiin ke rambut Gue suka tes dulu di kertas HVS Jadi kayak You can see Whether it's too dark Or too light We need to take a little bit Just a little bit Abis itu, you just wipe it Oh udah keliatan tuh kan Agak-agak abu-abu I don't know if you can see Please, please Eh, hmm, hmm Udah keliatan tuh Nah, ini nanti kita diemin dulu AISAH Kita diemin dulu 10 menitan Oke Nah, ini as you can see You cannot see Oke Jadi udah, di diemin Kurang lebih 5 menitan lah ya Terus hasilnya tuh Nguh kan, abu-abunya tuh bakal jadi lebih gelap Dan ini kalo misalnya udah sampe ke rambut Bakal lebih gelap juga So, I'm going to mix it With conditioner A panting Mereka apa aja It'll do Gue biasanya antara panting atau sarasoftnya Yang mana yang dijualin Dua Maret yang deket aja Nah, oke I'm just going to Oke That'll do Segini dululah Segini dululah And I'mma mix it Gue gak punya jedaya I'm going to use a pen Cause I'm ratchet like that Gue gak tau kenapa sih kalo misalnya Ngecat rambut tuh Gue lebih suka pake Plastic gloves Rambutnya udah dissection Jadi gampang Just Jangan lupa Kalo bisa tuh Karena warnanya itu lumayan muda Bikin catnya tuh agak banyak Jangan sampe lo kekurangan cat Karena A nanti peci B Dan pelit-pelit kalo nyempurin cat Atau beli cat Soalnya kayak You don't wanna risk anything on failing Udah And then rub it in Terus section rambutnya tuh jangan Lebar-lebar banget Jangan apa Setengahnya langsung Lu It's bad Oke, jadi logiknya pake conditioner tuh gini Cat itu kan pigment Pigmennya kan padet lah ya Alasan kenapa kita kasih conditioner itu tuh Dia biar bisa jadi diluter Jadi dia pas ketemu Jadi pas pigmentnya ketemu conditioner Dia tuh bakal lebih henggang gitu loh Sama pigment yang lainnya Jadi dia bakal lebih kepisah Hence why If you apply to your hair It'll look lighter Ini kalo misalnya Ngecatnya rada susah You can ask For a friend To do it for you Even your mom If she's willing If she's not Then Gua ada track sih sebenernya Jadi tuh ada kaca di belakang Ada kaca di depan Jadi lu kayak ngeliat dua arah gitu Or You can use your camera Or just Bismillahirrohmanirrohim Like I did Oke Hai guys Nah ini gua udah selesai Ngeaplikasikan ke seluruh rambut gua Kayaknya gua ngerti sih Kenapa ini ada blue undertone nya Jadi dia kalo misalnya sekalipun udah luntur Bakal tetep icy So the silver is cool toned Bukan warm toned Soalnya kalo misalnya silver jadi warm toned Itu mah jadi hijau And I don't like it Tapi ini masalahnya Karena gue baru ngebleaching akar rambut gua Bagian akarnya tuh kayak gak langsung nyerep gitu loh Catnya Jadi Instead Setelah gua bilas Gua bakal ngecat lagi ronde kedua Setelah ngecat Bagian akarnya Tanpa dicampur conditioner Jadi dia pigmennya bisa masuk Gitu Yang ini didemin aja 20 menit Hai Jadi setelah gua bilas tuh hasilnya ternyata kayak gini Gak sebiru yang tadi Saya ngeliat Warnanya biru ini kalo misalnya dicuci gimana Gak sih kayaknya Hasilnya sih gak biru sih It's just Mungkin itu pigment yang buat bikin dia jadi silvernya cool toned gitu Alhamdulillah Aduh Udah lama banget gue warna ini I'm going to blow dry my hair first And I'm get right back to you Berarti ini jadinya close up kalo misalnya Lagi basah Berarti ini harusnya sih kalo misalnya nanti udah kering lebih terang ya By the way jangan lupa untuk pake hair vitamin sebelum kamu nyetok rambut Nah ini udah selesai gue keringin rambutnya Tapi belum gue catok As you can see ini And this is the final result Ini gak gue macem-macemin Cuman gue catok lurus aja Terus bawahnya gue curly dikit Menurut gue cat ini tuh bagus banget Gak bikin rambut kering Dan untuk warna abu-abu ini tuh bisa tahan up to 2 bulan And if you guys are interested You can check out my other videos Thank you for watching Bye 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 bye